Al-Fatihah maksudnya tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Al-Fatihah Jumhur mengatakan tidak sah Abu Hanifah mengatakan enggak, bukan enggak sah itu hanya sebatas tidak sempurna saja karena menurut Abu Hanifah baca Al-Fatihah itu bukan rukun berdasarkan ayat Bacalah yang mudah dari Al-Quran Allah tidak menyebutkan Al-Fatihah Allah hanya mengatakan bacalah yang mudah dari Al-Quran juga Rasulullah bersabda kepada orang yang enggak becu sholatnya Bacalah yang mudah dari Al-Quran kata Abu Hanifah ini hadis dan ayat menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun Jumhur mengatakan mudah, rukun kenapa? karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan kita baca Al-Fatihah diantaranya hadis tadi diantaranya juga apa namanya hadis dengan lafad ya bahwa siapa saja yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah kata Rasulullah SAW fahiyah khidaj 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 maka ia kurang 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 itu menunjukkan bahwa orang yang sholat tidak baca Al-Fatihah enggak apa? enggak sah nah ini Bapak sekalian terjadi hal seperti ini maka yang sifatnya pertama ini sebenarnya sudah saya pernah menjelaskan Pak ya masalah yang diperselisihkan oleh para ulama yang itu memang tidak ada nas yang sorry yang itu boleh padanya seseorang berijtihad seorang ulama berijtihad maka kita tidak boleh saling mengingkari tidak boleh saling menyesatkan tidak boleh menuduh lawannya sebagai orang yang sesat tidak boleh antum berpendapat baca Al-Fatihah di belakang imam wajib teman antum berpendapat kalau dikeraskan diam kalau sir wajib tidak boleh antum bilang kamu tidak membaca Al-Fatihah wabi kamu sesat kamu oh tidak bisa semua mereka ada imamnya yang berpendapat demikian dan semua mereka punya hujah dan dalil iya paham tidak Pak selamat menikmati 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 selamat menikmati